Kita bicara asas hukum, equality before the law. Semua pihak sama kedudukannya di hadapan hukum. Diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan asas persamaan kedudukan antara pejabat dan warga negara di hadapan hukum. Jika warga bisa dipidana karena menghina lembaga negara, apakah pejabat lembaga negara juga bisa dipidana karena menghina warganya secara umum? Seringkan kita dengar pejabat bilang, masyarakat kita masih bodoh, masih malas, kebanyakan ngeluh, bangsa nyinyir, kritik doang, gak ada solusi. Terus gimana kalau lembaga menghina dirinya sendiri? Perilaku korup, kerja asal-asalan, termasuk bikin undang-undang tidak transparan. Jangan sampai rancangan kitab undang-undang hukum pidana menjadi hewan liar yang sengaja dilepas, menerkam siapa saja, semua bisa kena, kecuali tuannya sendiri. Ini undang-undang atau plaster ya? Terima kasih.